Intro Islam sebagai agama penyempurna peradaban manusia telah banyak melahirkan ilmuwan hebat dalam berbagai bidangnya mulai dari filosofat, kedokteran, hingga teknologi masih banyak lagi Nah, berikut ini kami akan tampilkan 3 tokoh ilmuwan muslim paling populer versi ngopi Yang pertama adalah Ibn Sina tapi dunia barat mengenalnya sebagai Avicenna Ia adalah seorang filosof, ilmuwan, dan juga dokter Pria yang lahir di Persia pada tahun 980 Masehi merupakan salah satu ilmuwan Islam bidang kedokteran yang paling tersohor Ia juga kerap disebut sebagai bapak pengobatan modern Karyanya yang paling terkenal adalah Konon Fitif yaitu kitab yang menjadi rujukan utama dunia kedokteran Eropa selama berabad-abad Di antaranya, penemuannya yang paling monumental adalah tentang manfaat etanol dan teori penularan penyakit tuberkulosis atau TBC Berikutnya ada Imam Al-Ghazali Ia adalah ilmuwan asal Persia yang terkemuka dalam bidang filsafat dan tasawuf Ilmuwan yang hidup sekitar 950 tahun lalu ini juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif Tulisannya banyak memuat tentang ushuluddin, akidah, fikih, dan tasawuf Kumpulan karya-karyanya pun banyak diterjemahkan ke bahasa asing hingga akhirnya tersebar ke seluruh dunia Tak bisa dipungkiri kalau Al-Ghazali memang memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan umat muslim kala itu Ada pun salah satu kitabnya yang terkenal dan menjadi rujukan adalah Kitab Ihya Ulumuddin yang berisi tentang ibadah, pernikahan, penyakit hati, dan lain-lain Terakhir adalah Ibnu Haitam Pria yang lahir tahun 1965 di Irak ini dikenal sebagai Bapak Optik Modern Pria yang mempunyai nama asli Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytam banyak melakukan penelitian mengenai cahaya Ia juga lah yang telah mengilhami para ahli Sains Barat dalam menciptakan mikroskop serta teleskop Tapi dari semua karya-karya Ibnu Haitam ada satu yang benar-benar abadi yaitu Kitab Al-Manazir yang berisi tentang teori optik Kitab tersebut menjadi dasar pemikiran untuk sebuah penemuan yang hingga hari ini masih kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kacamata Nah, itulah tiga ilmuwan muslim yang namanya telah mendunia Semoga bisa menginspirasi kita semua ya pemirsa Nah, barusan kita melihat tuh ada cuplikan atau Viti yang memperlihatkan bahwa banyak juga nih ilmuwan-ilmuwan hebat Islam yang mendunia gitu Mudah-mudahan semakin banyak ilmuwan-ilmuwan Islam dari Indonesia ya Amin Amin Salah satunya mungkin Insya Allah Amin Tadi belum selesai tuh dari hasil karyanya waktu dibacakan berupa pidato gitu kan yang melibatkan ayat Al-Quran sampai katanya bergetar gitu Itu bener nggak tuh? Ya, jadi memang kita sebagai seorang yang mendalami ilmu ya itu ujungnya adalah kita semakin mendalami keimanan dan kedekatan pada Allah SWT ya Ya kebetulan saya sendiri Alhamdulillah setiap habis sholat sunnah sebelum subuh ya saya sekarang mencermati ayat Al-Quran gitu ya sama terjemahannya begitu ya Nah, sampai pada waktu akan pengukuhan guru besar gitu ya saya menemukan satu ayat gitu ya Wah, ayat ini ternyata selama ini sudah saya lakukan begitu ya tentang bagaimana membuat sebuah navigasi otomatis ya robot supaya berjalan otomatis ternyata itu kecil sekali bagi Allah ya jadi Allah itu membuat matahari berjalan otomatis bumi berjalan otomatis semua planet pergantian siang malam otomatis itu kan sesuatu yang besar ya jadi ternyata apa yang kita lakukan di dalam keilmuan kita itu nggak ada apa-apanya dengan Allah SWT ya sehingga siapapun ilmuannya kalau endingnya dia itu betul-betul jujur ya secara keilmuan pasti dia itu akan mengakui kebesaran Allah itu tidak apa-apanya dan Allah SWT sangat besar sekali dan salah satu ilmuan yang gagal adalah mereka yang memperoleh ilmu lalu dia sombong betul karena sombong itu pintu masuk ilmu itu pintu masuknya kesombongan ya kata Nabi ada empat sumber datangnya sombong satu diantaranya ilmu jadi kalau ada orang guru besar makin sombong nganggap remeh orang itu gagal dia peroleh ilmu karena semakin kita belajar semakin belajar makin kita tahu ternyata ilmu yang saya peroleh ini tidak ada apa-apa sama juga pemain karate kan waktu baru dia ajar pokoknya tian listrik pun dia mau hadapi baru saja pokoknya ya kan ya kan salam dari Minjai salam dari Minjai nah semakin banyak ilmunya dia semakin tawadu itulah yang leluhur kita dulu mengajarkan punya ilmu padi ilmu padi itu kan sebelum adisinya petan-tampak tenten berjulang makin lama makin lama makin lama makin terisih makin merunduk itulah Allah sebabkan Allah jelaskan dalam Al-Quran saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit lalu apa yang mau kesombongkan ada orang prob sudah banyak betul gelarnya bertumpuk-tumpuk gelarnya jadi dosen begitu dia sudah mau pensiun mulai sedikit-sedikit pikun diprotes sama istrinya dan setruk nanti pak kata istrinya biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku ini sudah hampir satu minggu kau tidak pernah cium saya kata suaminya ih berarti siapa saya cium selama ini lupa ternyata pembantunya dia cium apa kau mau sombong dengan dirimu-mu yang banyak gelar itu kau tidak bisa bedakan mana istrimu mana pembantu jangan juga modus bos teman-teman sudah dengar ini besok eh sekiranya mamamu nak siapa yang berperan besar dibalik kesuksesan profesor ini bisa sampai support dari siapa ini jadi yang pertama jelas adalah ibu ya orang tua kita jadi saya itu setiap kali akan ujian ujian semesteran atau dulu waktu STM kan saya juga 2 jam dari rumah ya itu yang saya lakukan adalah pada hari ahadnya setelah saya numpuk buku-buku yang akan saya pelajar untuk ujian itu saya telpon ke ibu ya telpon ke ibu waktu itu masih lewat tetangga karena belum ada hp ya saya titip pesen aja saya tetangga itu minta tolong sampaikan ke ibu bahwa saya akan ujian ujian akhir semester biasanya begitu ya sampai waktu saya S3 di Malaysia juga itu ketika saya akan ujian disertasi itu juga saya sungkem sama orang tua lewat telpon ya saya besok mau ujian mohon doanya nah jadi ibu itu luar biasa mohon maaf ya sudah memberikan kita luar biasa banyaknya dan jangan lupa doa ibu ya itu menurut saya yang paling efektif mujarab mujarab gitu ya dan saya rasakan sekali jadi setelah ibu saya meninggal gitu ya saya minta doanya sama siapa itu saya rasakan sekali itu gimana Pak Ustadz saya juga punya pengalaman waktu ujian disertasi S3 jadi orang ketika masuk ruang ujian disitu itu bisa sampai 3 jam ujiannya sebelum saya ujian malam hari saya telpon ibu saya di kampung versi bugis karena ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia doakan saya besok mulai dari jam 9 sampai jam 11 karena prediksi saya pasti 3 jam kata ibu saya doa macam apa itu panjang betul mana saya bisa ya kan bagaimana caranya maka kan sudah rutin sholat duha sholat duha lah setiap sujud doakan saya dimudahkan ujian saya sambil menunggu pukul 11 selawat kepada nabi selawat sebanyak-banyaknya Alhamdulillah dengan izin Allah yang orang umumnya selesai 3 jam saya tidak sampai 45 menit sudah keluar dari ruang ujian bukan karena saya pintar tapi doa ibu itulah Iwan Fals katakan ribuan kilo asik jalan yang kau tempur lewati rintang untuk aku anakmu ibuku sayang masih terus berlangkah walau tapak kaki penuh darah penuh nanah wah luar biasa gak usah lanjut bos karena saya bukan penyanyi iya betul saya tadi udah mau berhentiin dari tadi cuman gak enak sama Pak Ustaz pelan-pelan juga jadi doa ibu jadi doa ibu kalau ibu udah gak ada gimana Pak Ustaz? ada kan doa tadi saudaranya ibu kita betul suami bapak kita maksudnya dan ada pengganti ibu di rumah istri maka setelah ibu maka doa yang kita harus harapkan juga dari istri istri yang soleha jadi begitu jadi Pak Ustaz merasa nyaman kalau lagi di luar rumah karena ada istri ada istri tapi kayaknya istri tidak merasa nyaman kalau Pak Ustaz ada di luar rumah pelan-pelan juga jadi Pak Ustaz